Rapat Kerja Bersama Komisi 1 DPR RI menjadi agenda yang ditunggu-tunggu media tanah air kemarin. Sebab untuk pertama kalinya sejak isu ketidakharmonisan antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Satuan TNI AD, Jenderal Dudung Abdurrahman muncul, kini keduanya hadir bersama. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga hadir dan duduk di antara kedua jenderal tersebut. Sejak pertama masuk ruang rapat di Kompleks Parlemen Senayan, ketiganya langsung menjadi sorotan kamera media. Apalagi ketika Prabowo merekatkan tangan jenderal Andika dengan jenderal TNI Dudung, di akhir rapat. Awalnya ketiganya melakukan salam komando, namun Prabowo yang berdiri di tengah mengambil tangan jenderal Dudung dan menyatukan dengan tangan jenderal Andika. Kejadian itu pun langsung diabadikan dan ramai. Rapat tersebut berlangsung tertutup selama kurang lebih 3,5 jam. Menurut anggota Komisi IDPR dari fraksi Partai Nasdem Muhammad Farhan, tak ada ketegangan dalam rapat tersebut. Rapat berlangsung hangat dan tak nampak ada kecanggungan antara Andika dan Dudung. Isu ketidakharmonisan Andika dan Dudung pertama dihembuskan anggota Komisi IDPR dari fraksi PDIP, FN disimbolon dalam rapat tanggal 5 September tahun 2022. Ia menuturkan sudah menjadi rahasia umum bahwa Andika dan Dudung tak pernah muncul dalam satu acara yang sama. Namun pernyataan itu dibantah oleh keduanya. Andika menegaskan tak punya masalah dengan Dudung. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!